Oke, sekarang pukul 6.30, saya baru saja landed di Bintulu Airport, sepas ini meneruskan perjalanan. Oke, jumpa anda. EJK Project Jiwa Murni. Pukul 6.30, kita akan melihat bagaimana proses tuning ataupun pelarasan bunyi, alat music tradisional yang akan digunakan, sempena perasmian Kebana 2018, yaitu pada pagi esok. Alat-alat tersebut terdiri daripada jatung otang dan juga sampik kenyah. Sampik ini diperbuat daripada kayu jelutung ataupun kayu adaw. Cara-cara tuning jatung otang. Seperti meje dalam masaknya dibuat terhadap kayu-kayu ataupun kepingan-kepingan kayu yang digunakan di dalam jatung otang ini. Sehinggalah bunyinya akan sesuai dengan bunyi kot yang terdapat pada gitar ataupun sampai kenyang. Ia akan dilakukan satu persatu sehinggalah kedua-dua alat music ini menghasilkan bunyi kot yang serasi ataupun sepadan. Setelah proses tuning siap ataupun sudah selesai dan semua peralatan atau alat music tersebut siap untuk digunakan di dalam acara pembukaan perasmian Pesta Kebana pada hari esok. Terima kasih telah menonton! Halo selamat siang saya berada di depan Astaka Padang ataupun Stadium Datakagus. Dan sekarang menunjukkan pukul 4.30 petang. Dan keadaan di sini adalah sehari sebelum Pesta Kebana dimulakan. Dan sekarang apabila kita melihat keadaan di hadapan Grandstand ataupun Astaka ini, Perhiasan-perhiasan tradisional sudah dikenakan pada atap Astaka. Dan di hadapan Astaka ini terdapat sebuah replika perahu yang diukir dengan ukiran Udo ataupun ukiran tradisional orang Kenya. Dan di replika perahu ini akan diletakkan peralatan music yaitu jatung otang. Dan di sinilah lokasi utama pada hari esok. Dan ini pula adalah perhiasan tradisional orang Kenya yaitu dipanggil kelebu. Kelebu ini dibuat dan dipacak di merata tempat untuk menghiasi lokasi Pesta Kebanaan. Dan di sekitar Stadium Datakagus ini juga terdapat beberapa papan ataupun banner yang ditulis dengan pelbagai tulisan. Pada sebelah petang pula, kami dengan keluarga saudara-saudara yang datang dari Kampung Longdungan dan Sungai Asap, sedang menikmati makanan malam kami di dapur yang sangat kecil dan sempit. Selamat Taufan Kebanaan Selamat Tahuk Kebanaan aku bantu tuwi harap lebat jila untuk agar saya ingkat datang masa berpapak bayang pada sekolah begini saya berpapak berteguk dengan seng anak lenaik cemberau bangun deka berpapak tuwi berteguk dengan seng anak lah tak pernah pernah berteguk kena kira kebanyakan jika kecuk nak cawang itu berteguk dengan seng anak lah bangun deka berpapak kecil lah berteguk kik amin ok dah peduli kik dan disini pula kita melihat keadaan di dalam sebuah rumah dimana orang tua mereka begitu kusut untuk menikmati muzik tradisional yaitu muzik sapi selamat pagi sekarang tukul sepuluh pagi tiga puluh jun dan keadaan persiapan perasmian pesta kebana 2018 di kampung datakakus acara pembukaan dan perasmian pesta ini akan bermula sebentar saja lagi sementara itu kita akan mendengar ucapan selamat hari kebana daripada penonton-penonton yang berada di sekitar padang kampung datakakus ini selamat hari kebana selamat kebana selamat kebana Selamat Tegumana Selamat Tegumana Udah kena hari gini Selamat Tegumana selamat menikmati 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 selamat tau kemana 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 Selamat pagi 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 Selamat Togawana. Selamat Kebana. Dan hari Gawai. Selamat Hari Gawai juga. Selamat Hari Kebana. Selamat Hari Kebana. Gawai daya khususnya. Selamat Hari Kebana 2018. 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 selamat tau biyok kemana selamat kemana selamat kemana ya Tih Tih selamat tau kemana ya ikut eh DGJ batang lawa ya oke oke selamat hari kemana kemana 2018 selamat kemana 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 kemana selamat eh selamat kemana Selamat Tau Kebana 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 selamat kemana 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 selamat toko bana selamat toko bana selamat toko bana Selamat kemana 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 Dan ini merupakan soundcheck yang terakhir Bagi barisan pemain-pemain muzik tradisional Di hadapan grandstand ataupun Astaka Stadium Kampung Datakakos ini Masing-masing memainkan peranak peting mereka teriang tersendiri Untuk pengetahuan anda Mereka akan memainkan alat-alat muzik ini Sepanjang perasmian Pesta Kebana ini pada pagi ini Terdapat empat buah jatung hutang Tiga buah sape Sebuah drum Sebuah gitar bass tradisional Sebuah harmonika Dan mereka akan memainkan alat-alat ini secara bergilir-gilir Memandangkan acara ini agak panjang Dan sebagian daripada para tetamu pun sudah bersedia Dan sudah mengambil tempat duduk mereka masing-masing Di dalam grandstand ini Dan ini pula merupakan sebuah drum Drum modern Dan ini merupakan kombinasi alat-alat tradisional Dengan alat-alat muzik modern Yang ini pula adalah gitar bass tradisional Berbuat daripada kayu jatung Yang ini pula Sampai kenyang Dan di belakang itu adalah pemain muzik Yaitu alat muzik harmonika Oke sementara menunggu Acara bermula Mari kita melihat Plekat Ataupun sepanduk Pasukan-pasukan yang akan berentap dalam kejohanan Piala Kebana 2018 di Kampung Gatakakus Yang pertama Badakus Junior Kebana Bintulubi Bumbaste Bavia Kapit FC Pakoba E Badeng Liokmato Kebasem ataupun Kebana Semenanjung Kebana Belaga Kebana Sibu Badakus Veteran Kebien Pasukan Balodu FT Balovia Kebana Bintulue Balogus FT Badakus Village Badakus Village Bakoba FC Balogus 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 United Kebana Miri Kebana Miri Basuda FT Umbaste FC Umbaste FC Dan yang terakhir Balogus Balogus Inilah pasukan-pasukan yang akan beraksi di Kejohanan Kebana Kebana Selamat Mempam Haji merupakan persiapan terakhir untuk Perbarisan Pesta Kebana Para Penari Tradisional Dalam Semua Kebana oby Expert Haji Bud Alt Terima kasih. 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 Setiap pasukan tidak sabar untuk mempamerkan lintas hormat pada pagi ini. Dan diharapkan di aksi-aksi bola sepak Pesta Kebana ini dapat mengeratkan lagi si Laturahim sesama kenyabada yang datang dari pelbagai tempat. Terima kasih. 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 Pak! Pak! Danai semua Laki-laki maupun wanita Mengenakan pakaian tradisional Masing-masing memperagakan Kesenian Suku kenyang Dan ini pula Barisan Kampung Senep Sedang membuat Periasel terakhir Di tepi Gelanggang Sepak Takro ini Mereka berusaha untuk Praktis ataupun Rehasil Sebelum Lintas hormat yang sebenar Di tengah padang nanti Dan di dalam sana pula Barisan para wanita Kampung Datakakus Membuat persiapan Kalau tidak silap saya ini merupakan dari Bloksi Barisan Kampung Datak Barisan Kampung Datak Berusaha untuk menonton Berusaha untuk menonton Bersambung Berusaha untuk menonton Berusaha untuk menonton Terima kasih persiapan 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 komunitas kampung senep persiapan dari komunitas kakus 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 mehantu maka kakus lami hulu pengen pari Terima kasih telah menonton Di sekitar perkarangan gelanggang sepak takro Datakakus ini Dipenuhi oleh kaum wanita dari kelompok ataupun blok B Kampung Datakakus Mereka masing-masing mempersiapkan diri di minit-minit terakhir ini Terima kasih telah menonton 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 peluang untuk mewakili negeri Sarawak dan seterusnya boleh mewakili Malaysia menjadi salah satu ahli pasukan Malaysia pada masa akan datang ini impian berkaitan dengan sekolah juga telah diterangkan dengan panjang lebar oleh Presiden kita Saudara Sam Kiyom sebentar tadi dan saya berharap semoga persekolahan ini pendidikan ini akan diteruskan terus di tempat sekolah sekolah jilah tempat sokat saya maju dalam buddh ini akik mencintuh tentang kesatuan tempat badan akik bersyukur mencintuh politik akik bersyukur kengke-kengke tempat badan leweji kengke itulah kerajaan saja nak kira kerajaan atau perintah akik nyemam okoknya barang api barang api kerajaan yang baru ini untuk memajukan kawasan kita walaupun kita belum menang tapi saya sangat percaya dengan ada kepimpinan yang baru kepimpinan yang bersih kepimpinan yang tidak resuah kita terus berdoa supaya kerajaan yang baru ini akan dapat memajukan kita dimana impian saya untuk kita di data kakus ini impian saya tidak mau berjanji impian supaya suatu hari nanti tersergam satu klinik di data kakus ini ada juga harapan kita yang lain tersergam satu tiang telepon supaya mudah kita berhubung di tempat ini suatu hari nanti dan sudah tentulah kita berharap supaya jika kendak Tuhan WB Barubian akan menjadi Menteri Kerja Raya kita berimpian supaya jalan daripada Simpang KTS sampai Belaga akan ditar dalam tempoh kita menjadi kerajaan ini impian kita oleh sebab itu sama-sama kita berdoa supaya kita menyokong kerajaan seperti itulah saya ingin kita bersatu maka harap tempat pemung ladang kalau ada yang terkasar bahasa kalau ada yang tidak sedap didengar kita lupakan kerana kita mesti mahu mencontohi Datuk Suri Anwar Ibrahim dengan Tun Dr. Mahathir mereka berbaik maka jadi kerajaan dan oleh sebab itu saya merayu kepada kita seluruh umat badang supaya kita lupakan sengketa apapun kempen kita selama ini mari kita menyokong kerajaan bersatu kita selepas ini inilah masanya kita akan bersama-sama bersama dengan kerajaan dan saya percaya oleh karena di mana-mana seluruh badang kita menang maka saya dengan ini sungguh berbangga akib bangun maka orang tepat nyokong kerajaan maknanya tepat dihodai memang parti kerajaan yang tepat orang tepat sokong kerajaan kita akan melihat simbolik ataupun kimik perasmian kebangunan 2018 sama-sama kita tunggukan perhatian kepadang bagaimana penimpulan acara kimik tersebut nanti dari hujung padang sebelah sana terlihatan motosikal membawa semalu kepada kong yang akan disempurnakan oleh yang berusaha NG Evanser sebentar saja lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok ini dia penyerahan pemukul gong yang akan memukul sebanyak tiga kali ya satu dua tiga sempurna yang baru angkong sebanyak tiga kali tersebut tadi maka dengan ini dapat kita saksikan semara-semaraan pertandingan kebana yang digambangkan melalui larian bendera kebana oleh adik Ramit Angku ok lah bendera ini akan dipacakkan di adepan astaga dengan berkibarnya bendera kebana persegi maka rasmi rasmi sudah beskara kebana bagi tahun 2018 dan sekarang kita sedang menyaksikan senam robik tarian senam robik daripada pemudi kampung data kakus dan semua pemain dihajak untuk bersama-sama membuat warming up ataupun senam robik pada pagi ini apa ini kebana musim metu automatically berkita kami kebana selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati